Intro Halo, welcome back to my channel Ketemu lagi bareng sama channel Sidi Hasa Tanggih banget buat temen-temen yang sudah mampir di channel ini Nah, kali ini aku mau ngasihkan sesuatu buat kalian Kalau kalian pernah bertanya Menjadi seorang penyiar atau menjadi seorang MC Itu kok bisa lancar berbicaranya tanpa ada skip sedikitpun Ini mereka pake teknik apa sih? Pake cara apa begitu? Dan mereka itu sepertinya tidak terputus nafasnya Lurus tanpa ada sedikitpun yang namanya cut gitu Kalau kita ngobrolin mengenai masalah Nafas mereka bisa panjang Mereka tanpa tersengal-sengal dan juga gak capek Itu karena mereka sudah terbiasa Tapi dibalik semua itu Seorang penyiar radio Ini memang punya tuntutan atau peran Yaitu suaranya itu harus jelas, lantang, dan enak didengar Begitu ya Terus bagaimana tekniknya? Itu ada teknik namanya adalah teknik pernafasan Ini bisa kamu lakukan sebelum kamu open mic atau siaran Atau bahkan kamu bisa lakukan satu jam sebelum kamu siaran Atau sebelum kamu yang namanya ngemzi gitu ya Bisa kamu persiapkan supaya lidah, bibir ini tidak terplesi Jadi misalnya kita mau bilang A, tiba-tiba bilang E Gitu kan bisa kan? Namanya juga orang terpleset Aku pun sendiri juga pernah mengalami hal tersebut Oke, aku mau kasih tips bagaimana teknik pernafasan penyiar radio dan juga MC Ini bisa dipadukan tergantung kebutuhan kamu Supaya suara kamu enak, jelas, dan tidak terpleset Melemaskan otot wajah Jadi melemaskan otot wajah itu penting Caranya adalah kamu bisa dengan cara mulut ini dimonyongin ke depan Habis itu tidak tarik ke belakang seperti senyum Oke, prakteknya adalah melemaskan otot wajah seperti ini Kemudian tarik ke belakang, senyum Kita lakukan berulang-ulang sampai 10 kali ya Oke, cukup Itu yang bisa kamu lakukan Supaya ini lemas Relax begitu Dan selanjutnya adalah Kita bisa Gini ya Jadi kita tepalkan tangan ke depan Kemudian kita bisa gigit Oke, gigi ini Selama Bukan selama ya Sepuluh kali Oke, hitungannya sepuluh kali Seperti ini Kemudian Tuh Dua Tiga Oke, sampai sepuluh kali Atau lebih dari itu tidak apa-apa Justru lebih bagus lagi Melemaskan lidah Supaya lidah kita itu tidak terpleset Atau juga Kadang ngomongnya juga Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Ada yang di pikiran kita Kita misalnya ngomong Ada sapi Nah, ini bisa bilang ada ati Bisa terjadi seperti itu Pengalaman sendiri gitu kan Nah, melemaskan lidah Caranya adalah Oke, kita julurkan lidah ini ke depan Seperti ini Setelah itu Kita tekan Langit-langit mulut kita yang atas Kemudian Kita tekan Yang bawah Kita lakukan berulang-ulang Sebelum kali Oke, seperti ini Ke bawah Atas Kemudian ke bawah Teknik motorboot Oh, ini teknik yang paling aku suka Karena ngebikin aku berbicara apapun Ini kayak angin Teknik motorboot Tangan ke depan Kedua-duanya Kemudian Seperti motorboot ya Oke Oke, kita lakukan Sampai Sepuluh kali Dan lebih Boleh Senam Perafasan berikutnya adalah Kita perlu Melemaskan otot leher Karena penting sekali ini Ada kaitannya Antara Otot Yang ada di wajah Di Bibir Di lidah Dan juga Di kepala Ini seperti itu Oke, jadi kita Bisa lakukan seperti ini Kita Gerakan kanan-kiri Depan-belakang ya Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Untuk Senam Pernafasan lagi adalah Kita bisa ambil Nafas dari hidung Kemudian kita keluarkan lewat Hidung berlahan-lahan juga ya Oke, itu dulu Kita ambil nafas dari hidung Kemudian kita keluarkan lewat hidung Juga berlahan-lahan Oke Kita lakukan Satu Dua Tiga Lewat hidung Lakukan sepuluh kali Sama Seperti yang sebelumnya Berikutnya adalah Kita ambil nafas dari hidung Kita keluarkan lewat mulut Oke Kita ambil nafas dari hidung Keluarkan lewat mulut Sampai habis Bahkan sampai kita Tertekuk seperti ini Kita coba Pelan-pelan Oke, good Ambil lagi Ambil lagi Keluarkan lewat mulut Ambil lagi Ambil lagi Cukup Cukup Nah, itu tadi singkat mengenai teknik pernafasan Dan ini bisa dibilang Olahraga Senam Untuk bibir Dan juga teknik pernafasan Supaya kamu sebelum memulai siaran Ini bisa lancar berbicaranya Berdoa Paling penting Kemudian lakukan salah satu upaya Dengan cara tadi Teknik pernafasan Atau senam bibir Oke, demikian tadi Yang bisa Aku bagikan sama kalian Semoga bermanfaat Jika kalian memang suka sama video ini Jangan lupa Untuk like Dan juga subscribe Serta juga Kalau kamu memang suka bisa share ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu Assalamualaikum Assalamualaikum